hasil sinar lampu utama ini yang terpenting dari kita jadi inilah hasil sinar dari bilet E7 yang surprise laser ini posisi low dan ini posisi high gila men, mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita udah nyampe desa pendem di daerah mana nih Grobogan di Jawa Tengah masuk pedalaman jauh dan akhirnya kita ketemu sama pemilik mobil, ini mobil tua mobil Isuju Panther yang touring ya, yang tipe tertingginya yang asik, yang lebih asik yang lebih asiknya mari lihat sini, kita lihat prosesnya ini lagi proses buka nah, yang lebih mantapnya lagi ini akan kita pasang projector bilet the bestnya bilet ya E7 bilet yang 63W yang surface laser bacanya surface laser ini dual core pro lane dual core maksudnya nah ini kita pasang ke mobil tua tadi yang lagi bongkar otomatis kalau sana yang pasang ini karena gak ada bracketnya ini kita kita unboxing aja unboxing barangnya nih jadi buat teman-teman yang baru lihat video ini baru lihat lampu ini nah ini kita buka kalau sana yang mau tahu lengkapnya ada di video launching video launching yang E7 sekitar bulan 2 kita launching kemarin kemarin baru masuk lagi kemarin sempat kosong nah ini baru masuk lagi ini ini barangnya simple blue lane kemudian funnya di belakang tidak ada bracket plug and playnya cuman tidak ada drivernya tinggal kabel ini cuman nanti kita pasangin relay ini udah lengkap jadi yang hanya dapat di kotak cuman lain saja kalau aksesoris relay apa gak ada untuk modelnya nanti kita pasang yang model new BMW model new BMW BS30 warna cincirnya putih terus dimonya nanti kita sesuaikan sama warna mobil ya warna biru biar lebih akrab dia jadi buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah kalau seandainya belum tidur bisa kemari ntar kalau seandainya dekat bisa konsolasi langsung datang kemari saya kasih lokasinya kalau mau tapi buat yang pantengin video ini mau tau hasilnya seperti apa ikuti terus ya Assalamualaikum santai santai sip mantap selesai semua kerjaan kita hari ini ini mobil terakhir di Pulau Jawa di daerah Pendem daerah Pendem penggaringan penggaringan ya penggaringan 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 di daerah grobogan nah ini udah kita pasang akhirnya sudah kita pasang tadi ini bilet yang terbaik yang terterang cuman kalau untuk model sih sama aja ini kita pasang model new BMW kemudian ada kita tambahkan DRL sekalian tadi DRL Crystal yang welcome yang tiga warna ini sudah kita pasang DRL juga ini model juga sama nih UBM udah kita cat warna hitam clear tapi yang terpenting itu ininya yang terpenting itu ininya hasil sinar dari lampu utama hasil sinar lampu utama ini yang terpenting dari kita jadi inilah hasil sinar dari bilet E7 yang surprise laser ini posisi low dan ini posisi high gila men mantep sedap ini hanya dua proyektor ya jadi kalau seandainya dihitung sih sebenarnya yang terpasang disini ada empat ada empat proyektor karena di satu proyektor ini dia ada dua sinar di dalam dua lampu dua dual core namanya jadi ada dua proyektor di dalam jadi otomatis dua proyektor jadi empat empat dalam dua ini posisi low high nya udah gak bisa berkata apa-apa lagi kita kalau terangnya kayak gini kemudian untuk aksesoris ini tadi kita pasangkan DRL welcome DRL welcome jadi waktu kita pasang ke kunci kontak nih DRL welcome yang biru dia nyala putih jadi di saat diganti lampu senja dia berubah berubah jadi biru kemudian di saat nyala lampu sen dia running kalau ini mah biasa ya kan kita gak fokus kemari tapi kalau memang minta kita kasih kita jarang si nawari DRL kita fokus ke lampu utamanya ini nah ini jadi kalau posisi dari depan posisi dari depan posisi dari depan ya gak silau posisi lampu dekat mundur lagi mundur lagi mundur lagi terus mundur lagi terus lagi mundur lagi posisi lampu dekatnya gak silau ya beda sama lampu jauh geser ke kiri udah ini lampu jauh posisi lampu dekat aman posisi lampu jauhnya ya sadis lah kamu gak usah nengok kemari kamu remaja sadis sebelah kanan tes tadi tadi sebelah kanan ini tes sebelah kiri ini posisi low dan ini posisi high jadi memang benar-benar sinarnya itu terkunci ya pada saat posisi low beamnya terkunci dia gak bakal menyilaukan lawan arah aman oke teman-teman selesai sudah proses kita hari ini di grobo kan kita mau lanjut gak tau entah kemana tonton terus video ini ikutin kami selalu bagi yang mau tau kami mau kemana aja nanti jalan-jalannya round-roundnya cuman ini aja pengerjaannya kita karena 2 unit di Jawa Tengah yang tadi mobil Xenia yang pertama yang lama kemudian mobil tua ini sebenarnya ngejek ini mobil tua dipasang paling tinggi gila kan oke sampai jumpa besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati